Presiden Jokowi Dodo berbicara soal data pertahanan yang sempat disinggung dalam debat ketiga Pilpres 2024. Jokowi mengatakan tak semua data pertahanan bisa dibuka. Yang berkaitan dengan pertahanan. Yang berkaitan dengan keamanan negara. Yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka tapi banyak. Yang memang harus kita rahasiakan. Kata Jokowi diselah kunjungan kerjanya diserang. Banten. Senin 8 Januari 2024. Yang berkaitan dengan pertahanan. Yang berkaitan dengan keamanan negara. Yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka. Tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Tidak bisa semuanya dibuka. Toko kelontong tidak bisa. Tidak bisa. Terima kasih. Dalam debat Pilpres kemarin, dua capres yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo Subianto. Dalam debat semalam, Anies meminta data pertahanan dibuka. Hal itu terjadi saat Prabowo menyebut data yang disampaikan Anies soal pertahanan itu keliru. Sekali lagi data-data yang Bapak pegang adalah keliru dan juga Pak Ganjar juga tadi banyak kelirunya. Kata Prabowo dalam debat Pilpres 2024 di Istora, Senayan. Data-data yang Bapak pegang adalah keliru dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Prabowo menegaskan dirinya transparan dalam memimpin Kementerian Pertahanan. Dia menyinggung soal partai politik pendukung Anies di Senayan yang setuju dengan program di Kemhan. Saya sangat transparan dan semua partai yang mengusung Bapak Profesor Anies mendukung APBN berarti mendukung program saya termasuk PDIP di Komisi I, ujar Prabowo. Saya sangat transparan dan partai, semua partai yang mengusung Bapak Profesor Anies mendukung APBN berarti mendukung program saya. Anies lalu membalas pernyataan Prabowo. Dia meminta Prabowo menunjukkan data salah yang disampaikannya. Ini bukan soal pribadi. Ini soal negara. Ini soal palsi. Penjelasannya ya di tempat ini bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik justru kalau Bapak ketahui datanya salah. Tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui. Bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas dari mana kita bisa menilai akurasinya. Ujar Anies Jadi menurut hemat kami bila ada di antara kami yang faktanya keliru Bapak tunjukkan tapi kalau Bapak tidak menunjukkan berarti faktanya benar. Itulah kenyataan yang ada di lapangan sambung dia. Pak Prabowo yang saya hormati ini bukan soal pribadi. Ini soal negara. Ini soal polisi. Penjelasannya ya di tempat ini bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas dari mana kita bisa menilai akurasinya. Jadi menurut hemat kami bila ada di antara kami yang faktanya keliru Bapak tunjukkan tapi kalau Bapak tidak menunjukkan berarti memang faktanya benar. Itulah kenyataan yang ada di lapangan dan ini juga yang selalu kami gunakan kami gunakan fakta-fakta itu. Itulah sebabnya kami melihat penting sekali untuk kita tenang, dingin, jangan emosional dalam menghadapi persoalan-persoalan kenegaraan, dalam menghadapi persoalan-persoalan pertahanan. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Debat sengit dalam debat capres juga terjadi antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Demikian ini terkait data capaian dalam Kementerian Pertahanan. Ganjar awalnya mengatakan dirinya senang saat data yang ia paparkan dianggap keliru. Menurut data Ganjar, capaian minimum essential force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo memaparkan data yang dimiliki. Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya, data saya tidak benar, silahkan bantah data saya hari ini, Pak, dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu berdiri di sebelahnya. Saya mau bertanya kepada Bapak termasuk capaian MAF kita hanya 65,49% dari target 79%, mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya, kata Ganjar dalam debat. Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya, data saya tidak benar, silahkan bantah data saya hari ini. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu, silahkan berdiri di sebelahnya, izinkan. Pak, Global Peace Index kita menurut sumber Institute for Economic and Peace, kita turunan. Kalau dipelosan, silahkan. Saya bawakan ini dari sini. Mari kita bicara data yang benar. Global Military Shades Index kita, sumbernya BOT International Center for Conflict Studies, turun. Semua skornya ada. Kapabilitas militer kita, ini dari Low Institute Asia Power Index, turun. Proporsi anggaran pertahanan kita, sumbernya IISS Military Balance Plus, turun. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MAF kita hanya 65,49% dari target 79%. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas dan batas usia pesawat. Jadi, Pak Ganjar, saya sudah buat rencana, tapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan dan masalah yang kita hadapi. Tolong, saya memang telah menjadi Menteri Pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID-19 2 tahun, Di mana terjadi, di mana terjadi, jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan, kata Prabowo. Saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan. Dan masalah yang kita hadapi, tolong, saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID-19 2 tahun, Di mana terjadi refocusing. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Jadi, sebagai seorang Menteri, sebagai seorang tim player, saya harus loyal, jadi saya tidak banyak bicara di depan umum. Tapi data-data yang Bapak mengungkapkan, masalah pesawat bekas, saya ingatkan Bung Karno, Waktu menghadapi Kirian Barat, seluruh alatnya bekas bagajar, Bung Karno, seluruh pesawat terbang, kapal selem, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Jadi, kita juga masih pakai banyak, sampai sekarang, pesawat bekas. Jadi, banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Jadi, dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya, kalau pesawat, flying hours. Kembali ke sesi Ganjar menjawab, Ganjar menilai Prabowo tidak menjawab pertanyaan yang diberikannya. Ganjar juga menyebut Prabowo tidak mampu membantah datanya dan tidak mampu menampilkan data. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya. Saya pengen data yang Bapak katakan salah data pertahanan saya ini, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya, kata Ganjar. Jadi, artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Sungguh-sungguh saya meragukan itu, karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah ini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka kalau ada staf yang bisa membantu, silahkan berdiri ke sini. Anda mau bilang angkanya? Silahkan berdiri ke sini, akan saya tunjukkan sambungnya. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak, maaf, mendekarkan terakhir, tapi aneh BF kita hanya 60, 49 persen, dari target 79 persen, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Sungguh-sungguh saya meragukan itu, karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, Kalau ada staf yang bisa membantu, silahkan berdiri di sini. Staf saya, oh Anda mau hilang angkanya, silahkan naik ke sini. Akan saya tunjukkan, akan saya tunjukkan, kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Bagaimana tanggapan Anda? Tulis di kolom komentar.